PSSI terus lakukan pencarian dan juga pembinaan bibit-bibit muda di Capang, sepak bola. Diantaranya melalui Ina Football Soccer Experience U16 atau Ina Socek 2019 di Malang. Ya dalam gelaran ini terpilih 4 orang yang akan mendapatkan pembinaan dan juga prakontrak profesional. Setelah melalui berbagai rangkaian seleksi, 4 orang akhirnya terpilih dalam Ina Football Soccer Experience U16 atau Ina Soceks 2019. Keempat pemain tersebut yakni Sandi Maulana Putra asal Banyuwangi, Sakyan Gito Aji asal Jakarta, M. Zain Agil Kirom asal Pasuruan, dan M. Rizakul Firman Syah asal Kediri. Total dari ajang seleksi ini terdapat 44 peserta dari berbagai kota se-Indonesia. Mulai dari Malang Raya, Lumajang, Bondowoso, Jambi, Jakarta, hingga Indramayu. Dalam event yang digelar selama 3 hari ini, para peserta diberikan berbagai macam edukasi menjadi pemain bola profesional. Di antaranya edukasi asupan gizi hingga pola latihan. Ya sebenarnya sih agak mirip, tapi lebih fokus lagi dia bagaimana caranya menjadi pemain profesional. Ini loh, begini loh. Dari pola makannya, pola hidupnya, pola latihannya, dari segi pola hidupnya juga, jadi dia harus tahu bagaimana. Kegiatan ini digelar agar program PSSI Filosofi Sepak Bola Indonesia, Vila Nasia, yang digaungkan PSSI 2 tahun lalu, benar-benar berjalan. Pasalnya, masih banyak daerah yang belum tersentuh sosialisasi program Induk Sepak Bola Nasional ini. Dari apa yang saya kasih tadi pagi, mereka bisa nerapin, terus standing dasar mereka juga mampu, motivasi mereka mampu, mereka punya keinginan. Sebenarnya sih bukan kualitasnya, kualitasnya ada, tapi penanganan pelati yang disodorin ke sana, ataupun tiga materi yang dikasih Federasi atau Vila Nasia itu tidak sampai. Tidak sampai bikin mungkin pelatih-pelatih yang tidak bisa menerapkan itu. Mati ini rata-rata bagus, jadi misalkan tadi tidak hujan, tim pertama bisa nyimbangi. Saya bilang sama mereka, 15 menit pertama itu tim yang sudah lebih dari 2 tahun. Anak-anak baru gabung hari ini, bisa baru belajar untuk hari ini. Jadi mereka bisa nyimbangi di 15 menit awal. Jadi saya bilang, 15 menit luar nggak bisa bikin gol, kamu sudah lebih bagus. Tingkatnya mereka bisa nerapin, mereka punya motivasi. Selain hadiah berupa paket produk sponsor senilai 1,5 juta rupiah, empat pemain terbaik juga mendapatkan prakontrak profesional dan juga beasiswa di sekolah sepak bola terbaik daerah masing-masing. Nantinya, Inasokek juga memberikan fasilitas berupa mengirimkan pemenang pada seleksi tim elit dan pro U16 klub Liga 1. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NEM. Terima kasih. Terima kasih.